Intro Viral di media sosial di tiktok Halo rek dari mbak ini Padahal dia itu kontennya tentang food vlogger gitu Tapi masalahnya video pembukaannya ini loh Ada yang ganjel Ada yang gunda gandul Bikin netizen salvok Halo rek Halo rek Ini nih bikin netizen kesal geram Dan si kit ingin mencidir Beri komentar-komentar yang apa gitu ya kan Gara-gara konten mbak ini padahal kontennya juga bagus banget Dia mempromosikan makanan-makanan yang lezat gitu kan Tapi kenapa mesti ada halo rek yang gunda gandul gitu Nah banyak banget orang-orang Terburuk-buruk banget di akun tiktoknya kakak ini gitu Sampai akhirnya kakak ini pun matikan dong kolom komentarnya Sangat gak sanggupnya sama hujatan dari netizen Nah temen-temen seperti apakah ya video parodikan oleh parodikan Dan tanggapan para orang-orang ketika menonton video halo rek ini Seperti apakah lengkapnya ya mari kita simak dulu temen-temen videonya secara Hal ini bukannya Masa kayak gitu ya dia mau Begini ininya goyang Halo rek Halo rek Halo rek Halo rek Halo rek Ada tempat nongki baru nih di Halo rek matamu Jawa kamu nyapau Eh Trik marketingmu ini bantayu ini Nyawang kok enak Kalo cepotan pisang di kudungmu mbak Kok remangsa aku kaya renek coro lio wahe Eh Bukaan pisang lu Cepot pisang Orang yang separuh-separuh ini Nyawang kok enak Nyawang jawa mu Ayurek ayurek Udak nyawang ini Ngapik tadi sawang Ayu tau sampe ini ke modeli Kayaknya masih gambleh ini Dutuh dutuh nih Nyawang kaya kok gila aku Trik marketing ngerak Masa akal li Gua anak Halo rek Ini lho all you can eat sushi ramen dan rice ball Cuma 66 ribu per oran Guys Rungok no rungok no Kok kok sangat bangga sama kakak ini Telah membuat sebuah video atau konten Untuk ditonton banyak orang gitu kan Karena apa Menjadi seorang konten kreator itu Nggak gampang Sangat susah Butuh tenaga lebih Butuh otak yang lebih Untuk berpikir gitu loh Untuk mendapatkan viewer dan follower Tapi ada juga nih Konten kreator Kalau misalnya otaknya itu Udah nggak dapat berpikir Dia bakalan Mengambil jalan pintas Gitu loh Untuk mendapatkan viewer yang banyak Atau follower yang banyak Terkadang mereka sampai Menghilangkan Yang namanya Harga diri Sama pasang muka yang tebal Biar banyak viewer dan follower Jadi kita harus Berangga sama konten kreator Halo rek Ini lho nasi goreng murah Porsi banyak macemnya Banyak dengan citarasan Mbak mbak Sisan ke pocket Mbak Mbak Halah paling Ngembos tau dong Mulan dong Mbak kayak aku Halo rek Ini lho aku nemuin Sabel uwe Nak isian tongkol Sama cuminya Banyak dan gede Nggak 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 salah kok Nggak ada yang salah Sama ukuran Itu kan anugerah Dari Tuhan Gitu kan Terus Mau goyang kanan kiri Gondal gandum Nggak nggak salah Terserah lo mbak Lo tau nggak sih Satu hal nih Lo tuh nggak salah Goyangan lo dan semua ciri khas lo yang salah itu Yang lo pake di kepala lo Lo Kalau lo pengen kayak gitu Gondal gandul Ya terserah Lo jadilah influencer reviewer Makanan yang seksi Boleh Itu ciri khas lo Tapi nggak usah Dipasangin sama hijab juga dong Kan jadi ngerusak maru Kemarin ada Kelakuan sih Tukang makan es krim yang Alala pisang itu Sekarang tukang makan sambal Gondal gandul Ya Allah Suka hati lo deh Yang penting lo jangan bikin Orang yang benar-benar berhijab Karena Allah Itu citranya tuh Jadi rusak Gara-gara orang yang Berhijab Tapi kelakuannya tuh Kayak begini gitu Nanti Lo senjata lo Tau kan Setelah dicaci orang Ah jangan bawa-bawa hijab Quit Jangan Sampai jumpa Jangan bawa-bawa hijab Jangan bawa-bawa hijab Nah gara-gara Haloreknya tersebut Mbaknya pun langsung Matiin kolom komentarnya Ya gara-gara Hujatan netizen Yang gak bakal Ada hentinya gitu Padahal mbaknya Tahu bakal Dihujat habis-habisan Sama netizen Tapi masih aja Tetap buat video Halorek yang Gundal gandul itu gitu Tapi video-video Sekarang dia udah mulai Gak gundal gandulin Teman-teman Udah mulai Ya sadar gitu Sama hujatan netizen gitu Terus disini Banyak banget netizen Yang kasih komentar Kok bisa gitu ya Sayang banget Padahal dia udah tertutup Sopan banget Tapi kenapa Mesti ada yang harus Ngeganjel lagi gitu Padahal pakaiannya Sudah rapi Sudah sopan gitu Tapi mesti Harus ada yang Gundal gandul Nah teman-teman Gimana nih Kalau menurut kalian Setelah menonton video Halorek Dan sekarang suaranya itu Udah banyak banget Orang-orang parodikan Di tiktok Pasti juga berseliwuran FYP di tiktok kalian Kan teman-teman Coba nih Beri pendapat kalian Di kolom komentar Kalau menurut aku sih Semoga mbaknya cepat sadar Dan memperbaiki Intro videonya Itu loh Yang bikin netizen geram Dan bikin Komentar-komentar buruk gitu Padahal Konten-kontennya itu asik gitu Memperkenalkan makanan-makanan Yang lezat gitu Yang food vlogger Pada umumnya gitu Tapi ada yang Ganjel sama video Pembukaannya Nah mungkin mbaknya Sudah sadar gitu Sekarang Dan sampai disini dulu Video terima kasih Sampai jumpa di next video Aku bersuai Dan semoga kita terindah Dari hal-hal yang buruk Dan tetaplah bahagia Dan kalian juga Harus bahagia selalu Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video